oke nah X0, apa itu X0 kelas mark yang kita anggap merupakan min min maksudnya ini nilai rata-rata D, deviasi F, frekuensi C, I, lebar kelas atau kelas interval oke ya ini ada ini contoh di tabel 2.3 di halaman 2.7 semua coba buka bukunya oke, sudah semua oke ya nah di sini di contoh yang 2 titik di tabel 2.3 ini kita anggap minnya itu kita permisalkan itu ada sebuah min anggapan itu disini katanya kita anggap X0 nya itu 65 nah 65 itu berada di kelas 60 sampai 69,9 di deretan keempat nah, di deretan keuntungan keempat oke, jadi oke, jadi ini kita buat karena minnya di deretan keempat nah min itu selalu dibuat angka 0 untuk di deviasi untuk di D nya oke, coba lihat tabel 2.3 60 sampai di di kolom eh, di baris keempat yang 60 sampai 69,5 kan kita anggap bahwasannya eh apa X0 nya itu 65 nah, 65 itu ada di deretan 60 sampai 69,9 nah, itu ada di deretan jumlah frekuensi 12 nah jika untuk yang bagian ini kita buat D nya itu 0 0 oke, 0 nah, untuk ke atas kita hitung minus untuk ke bawah kita hitung plus oke jadi 0 minus 1 minus 2 minus 3 oke yang ke bawah 0 1 2 3 ya oke nah untuk FD nya FD nya itu frekuensi kali deviasi frekuensi nya ada 4 deviasi nya minus 3 jadi 4 kali minus 3 ada minus 12 nah, untuk yang kedua untuk data 40 sampai untuk keuntungan 40 sampai 49,9 nah, itu ada F nya 7 D nya minus 2 jadi 7 kali minus 2 sama dengan minus 14 dan seterusnya dan seterusnya oke yang untuk ini untuk tabel ini aja paham semuanya mbak dan masnya untuk tabel 2.3 aja jika tidak paham bisa saya ulangin lagi ini untuk min yang terakhir inilah min yang yang tingkat kesulitannya paling susah gitu tadi kan min yang pertama tunggal yang kedua tunggal tapi ada jumlah yang ketiga kelompok yang keempat kelompok pakai deviasi gitu 3 dari mana 3 yang mana maksudnya bu yang bawah bu yang bawah oh 0 kan 60 sampai 69 itu dinobatkan sebagai nilai tengah jadi untuk nilai tengah dibuat 0 oke 0 itu kita hitung 3 ke atas minus 3 ke bawah plus gitu jadi ke atas minus ke bawah plus jadi 0 ke atas karena kita hitung minus 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 ke bawah kan plus jadi 0 1 2 3 oke oke mbak mbak Merliana oke 65 apa dari 64,8 64,8 yang tadi maksudnya mbak yang yang bagian atas gitu maksudnya mbak Fitri yana mbak Fitri oh, oh yang 65 ini oke, yang 65 ini ya, gini tadi di, coba mbak hitung itu dari atas kan, 1, 2, 3, 4 jadi gimana ya bilangnya ini kan ada itu kan ada 7 7 keuntungan per tahun gitu ya, 7 keuntungan per tahun jadi, yang 7 nya itu kita cari, mana yang paling tengah, yang mana gitu, kan coba lihat yang tengahnya itu kan ada di 60 sampai 69,9, kenapa? karena dia ada posisi 3 dari atas, 3 dari bawah gitu ya, 65 itu tengah-tengah oke mbak, Fitriani ok, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika sudah diketahui titik tengah dari mana, standar deviasenya disebut 0 dan keatasnya dihitung minus dan kebawahnya dihitung plus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, jika titik tengahnya itu memiliki pecahan atau perhitungan minnya itu ada berbentuk pecahan. Jadi, dia harus menggunakan standar deviasi pakai D, jadi seperti contoh soal ini, kita kan tadi sudah hitung minnya itu 64,8 jadi berbentuk pecahan. Bisa sih pakai yang biasa, tapi akan lebih mudah dan cepat jadi diubahlah menjadi pakai deviasi. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Oh, ininya? Mbak Ayu? Oke, Mbak Osnir. Bentar-bentar ya, Mbak. Ini di lomba Ayu. Berarti, tunggu bentar ya. Oh, berarti pakai yang FX atau FD hasilnya tetap sama ya, Mbak. Pakai rumus saja sudah bisa ya. Ya, sebenarnya hasilnya itu bakalan sama, cuman ini hanya caranya saja yang beda, tapi hasilnya itu sama. Coba lihat ini di halaman 2.7, kan kita tadi sudah cari, coba ini lihat ya, bentar dulu. Kan kita tadi sudah cari F, D, sama FD-nya. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya, rumusnya saja yang beda nih. X rata-rata sama dengan X0. X0-nya berapa? 65. Kenapa 65? Karena dia di bagian tengah-tengah ya, di urutan keempat. Jadi, dia ada 3 dari atas, 3 dari bawah, jadi yang di urutan keempat. Nah, urutan keempat kita cari dari interval kelas, nilai tengahnya berapa? 65. Nah, 65 plus sigma F kali D per sigma F gitu ya. Jadi, sigma F kali D, itu ada minus 1 jawabannya. Ini yang di tabel, ini ada jumlah, di tabel minus 1 per sigma F. Sigma F berapa? 50 dikali CI. Nah, CI. CI berapa? CI itu interval kelas. Jadi, jarak dari yang pertama sampai yang terakhir, 30, 39, 44, 9, 9, 50, 59, 9, itu kan 10. Nah, itu hasilnya adalah 64,8. Jadi, hasilnya sama-sama yang tadi yang pertama. Oke, Mbak Ayu. Biar kita masuk ke pertanyaan Mbak Osnir. Oke, Mbak Osnir, saya ulangin lagi. Apa itu deviasi? Nah, deviasi itu sebenarnya bahasa, itu bahasa statistik. Yang lebih mudahnya itu artinya adalah sebaran data. Sebaran data dalam sampel atau contoh. Jadi, kita dengan deviasi ini, kita mau cari tahu titik data itu ke min, titik daripada data itu ke sebaran titik data melalui data tengah itu ke min ataupun ke median. Jadi, ini deviasi ini nanti istilah yang bakalan kita pakai di dalam statistika sampai ke tingkat yang sulit-sulit, modul 3, modul 4, modul 5 kita bakalan pakai. Nah, tapi di sini deviasi ini maksudnya sebaran data yang digunakan dalam satu kasus ini. Jadi, dia ke atas kalau untuk kasusnya mencari min, deviasi di sini dia lebih ke sebaran data yang mendekati titik tengah, data tengah gitu. Jadi, ke atas dia dihitung minus, ke bawah dia dihitung plus. Jadi, dia lebih cenderung ke makna titik data individu gitu, titik data sampel gitu, mbak. Bagaimana, mbak Osnian? Mengungkapkannya terkadang berarti angka Y paten Z. Maksudnya, mbak, angka Y paten Z gimana? Ya, ya, untuk min seperti itu. 1, 2, 3, min 1, 2, 3, gitu, 0. Tapi nanti untuk rumus-rumus berikutnya dia, ya, untuk min selalu seperti itu. Dia di titik tengah dibuat 0, atas minus, plus, di bawah plus, gitu. Tapi untuk rumus-rumus berikutnya, modul 3, modul 4, modul 5 itu ada rumus tersendiri. Ini dia ungkapan dari, ini bahasa statistik gitu, mbak. Oke? Biar kita bisa lanjut ke min, median. Oke, nah, kita sekarang lanjut ke, median. Eh? Lah? Wah, slice saya nggak bisa geser. Ntar ya. Nah, ini, median. Nah, median ini maksudnya adalah... Nah, median ini maksudnya adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah setelah data diurutkan. Nah, jadi ini singkatnya, median ini maksudnya... Ini adalah nilai yang letaknya di tengah. Oke, nah, rumusnya untuk nilai data tunggal itu... LMD. LMD maksudnya letak median. Letak median sama dengan... N tambah 1 per 2. Nah, ini ingat rumus untuk data tunggal. LMD sama dengan N tambah 1 per 2. Oke? Nah, contoh ini ada 5 peserta nyanyi. Yaitu... 3, 4, 6, 5, 2. Nah, pertama sekali kita harus mengurutkan datanya dari yang kecil hingga yang besar. Nah, jadi kita harus urutkan dari yang kecil hingga yang besar. Jadi, yang kita tahu kecil itu 2, paling besar 6. Jadi, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita tentukan letak mediannya. Nah, caranya... LMD N tambah 1 per 2. N, N jumlahnya data. Berapa? 5. Tambah 1 per 2. 5 tambah 1, 3. 5 tambah 1, 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti mediannya ada di data yang ke-3. Nah, kita hitung data yang ke-3. Sudah, tapi data yang kita hitung itu data yang sudah kita susun. 1, 2, 3. Berarti mediannya 4. Oke, untuk data tunggal, paham? Ini paling mudah. Median untuk data tunggal paling mudah. Saya rasa ini mudah ya. Biar kita masuk ke bagian kelompok. Ini data yang per kelompok. Nah, ini juga menurut saya masih mudah juga. Nah, ini LMD. Nah, LMD maksudnya letak median. Nah, tapi ini tuh yang berkelompok. Rumusnya N per 2. N maksudnya jumlah data per 2. Ingat ya, di statistika ini. N itu jumlah data. F frekuensi. Terus sigma jumlah. Nah, itu harus paham. Itu yang masih yang dasar-dasar ya. Oke, L sama dengan MD sama dengan N per 2. Nah, kita lihat itu. MD maksudnya adalah median. N, jumlah data per 2. 2 adalah memang udah jadi rumus. Oke? Ketentuan. Ya, untuk ini. kita coba buka buku halaman 2.10. Nah, itu ada tabel. Sama-sama tabel yang saya sajikan. Nah, cuma disini coba lihat paling atas ada rumus nih. Di halaman 2.10. MD sama dengan L tambah CI J per FM. Oke. MD sama dengan nilai median. L sama dengan kelas bondari bawah pada kelas median. Jadi, apa itu kelas bondari? Nanti saya terangkan ya. CI. CI lebar kelas atau kelas interval. Nah, C. Sama dengan yang tadi. CI itu lebar kelas itu 10. Yang interval daripada keuntungan 30 sampai 39,9. 10. Nah, itu dia lebar kelas ya. J. J ini adalah selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median letak median. Nanti ya kita cari tahu J itu yang mana. Per FM. FM itu apa? Frekuensi pada kelas median. Oke. Nah, satu-satu kita kupas tentas. Ya. Oke. MD nilai median. Jadi, itu yang ditanya. Jadi, coba perhatikan dulu tabel ini. Eh, tunggu maaf. 30 sampai 39,9. Frekuensinya 4. Frekuensi kumulatifnya. 4. Kita pahami dulu tabel ini dari mana ya. Nah, untuk yang 40. Saya, yang 40 sampai 49,9. Frekuensinya 7. Kenapa 11? Nah, 11 ini maksudnya didapat dari 4 tambah 7. 11 kan? Nah, ini taruh di sini 11. 12. Nah, untuk yang ketiga. 50 sampai 59,9. Nah, jumlah frekuensinya berapa? 8. 8. Berarti 19 dari mana? 19 dari 11 tambah 8. 19. Oke. Nah, 60 sampai 69,9. Frekuensi berapa? 12. Nah, berarti 19 tambah 12. 31. Oke. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Paham untuk isi tabel ini semuanya? Ini dulu yang frekuensi kumulatif dapat dari mana. Oke. Jika tidak, saya bisa ulangi lagi. Oke, paham ya? Nah, yang kedua, kita harus tahu LMD-nya itu. Yang J-nya itu. J itu maksudnya adalah selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median letak median. Jadi, LMD di sini sama dengan N per 2. Nah, N berapa? N tadi apa? Jumlah daripada data. Jadi, N maksudnya 50 per 2. N per 2 itu sudah rumus ya. Jadi, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Berarti, letak mediannya ada di angka 25. Oke. Nah, 25. 25 kita lihat di frekuensi kumulatif. Nah, itu ada di angka berapa? Ayo, semuanya jawab. Di angka berapa yang ada bagian 25? Oke, 31. Benar. Benar. Berarti di sini ya. 25 ada di bagian, ada di angka 31. Nah, oke. Oke, yang kedua. Oke, kemudian setelah itu kita harus tahu, apa namanya, kelas bond dari bawah dari pada setiap mediannya gitu ya. Nah. Kita harus tahu frekuensinya, frekuensi dari kelas mediannya. Berapa frekuensi dari kelas median? Ya, benar. 12 ini ya. Nah, 12. Oke. Nah, kalau C, kalau C sudah tahu ya, tadi sama seperti contoh-contoh sebelumnya. C itu adalah interval dari 30 sampai 39,9. 10. 40 sampai 49,9. 10. Gitu ya. Jadi, semuanya 10. Gitu. Oke ya. Nah, untuk frekuensi kumulatif, frekuensi daripada kelas median. Jadi, frekuensi kumulatif daripada kelas median. Nah, itu adalah sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi, ini. Kan, ini 12. Jadi, frekuensi kumulatif sebelumnya. Ini, 19. Oke. Sudah dapat datanya satu-satu ya. Nah. Oke. Sampai di situ, yang untuk cari tahu semua nilai-nilai simbol, ada yang tidak paham? Kita sudah selesaikan kumuling di nel攻 selanjutnya. Letak patih kurabilitas. Terima kasih. Oke, yang L tolong dijelaskan lagi, Bu. Yang L, maksudnya yang 25, Mbak Lina? LMD maksudnya? Oh, yang 39,95. Oke, 39,95 itu maksudnya adalah kelas bond dari bawah. Jadi, itu kan kelas bond dari bawah maksudnya itu kan yang pertama kan 30 sampai 39,9. Nah, dia itu ambil kelas bond dari bawah dari pertengahan antara 39,9 ke 40. Oke, jadi pertengahan dari 39,9 ke 40 kan nilai tengahnya adalah 39,95. Nah, itu dia. Oke, jadi dia di, ini kan, ini kan 39,9, nah ini kan 40. Nah, nilai tengah antara 39,9 dan 40, itu kan 39,95, begitu. Nah, nilai tengah antara 39,95. Oke, tunggu, tunggu sebentar ya, Mbak, sebentar. Sebentar dulu. Sepertinya ini bukunya ada yang salah. Saya cek dulu ulang. Eh. Itu sepertinya mereka salah tulis ya. 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 Sementara saya cek ulang. Saya cek ulang. Bisa tidak jika pakai 69,95. Maksudnya, Mbak, pakai 69,95 gimana, Mbak Sarina? Oh ya, Mbak Lina, F, F, Yandari. Ya, benar. Itu dia 39,9 ditambah 40, lagi dibagi 2. Ya, itu diambil dari ini. Eh, sorry, maaf. Ini, 39. Nah. Ya.